Ya mungkin dari kalian udah banyak yang tau gitu mengenai anime ini Karena sempat trending beberapa waktu yang lalu gitu kan Karena mirip sama Digimon Ya yang dimana gitu anime ini bakalan tayang default tanggal 4 Januari nanti Ya info ini gitu kan gue dapetin dari penerbinya langsung Jadi jangan tanya lagi gitu kan Bang ini anime apakah bener-bener tayang pada bulan Januari Ya jangan tanya gitu ya guys ya capek gitu guys ya Dan ya gitu Jadi anime ini tuh digarap langsung sama Studio 7R Anime Mato Seihei no Slav ini udah ngungkapin trailer terbarunya Yang dimana gitu anime ini mengadaptasi dari ilustrator yang sama sama Akaga Megakill Ya si pemuja battle itu Jadi anime ini bercerita tentang dunia yang udah hancur ngelawan iblis Dan demi mempertahankan bumi secara tidak sengaja gitu Ditemukan sebuah kemampuan yang hanya ada pada para betina di bumi Dimana dengan kemampuannya itu diharapin tuh agar mereka ini bisa ngalahin para iblis dan ngejaga perdamaian bumi Namun ternyata gitu di momen dimana kesenjangan dunia itu udah mulai berantakan Ternyata ada seorang siswa yang mempunyai kemampuan para wanita tadi Selalu dengan tempo yang sangatlah absurd gitu ya kan Kayak mana lah ya kan ada kemampuan yang cuma dimiliki wanita Tapi pria ini punya kemampuan itu Dan ya gitu kan siswa ini bernama Yuki Wakura Nah karena gitu kan betina ini tahu mengenai kemampuan Yuki yang mampu ngembangin kekuatan pasif mereka Kamu gak mau tuh si Yuki ini harus nerima kenyataan kalau dirinya itu bakalan jadi budak para betina tadi Dan ya gitu ya kan Ya mungkin kalian suka ya kan ada anime yang cowoknya jadi budak para wanita ya kan Punya harem ya kan ya kayak gitu ya Biasa ya kan anime ya sonen Seperti biasa Tapi ya sekali lagi itu kan gue ingetin Kalau seumpah mah Biasanya gitu kan Kalau animenya cakep Eh kalau seumpah mah karakternya cakep gitu kan Otomatis biasanya gelutnya si Yuki ya Ha 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 Ya kan Gak jangan ampe ya kan Ya mungkin gitu dari kalian yang minat bisa nonton nanti ya kan Karena penulisnya sama kayak Akane Gakil Jadi udah pasti ya kan mereka itu udah tahu tentang selera fake para penontonnya Tapi sumpah gitu Gue gak yakin sama studionya ya kan Tapi ya kita lihat aja nanti ya kan Dan kalau kalian tanya ke gue bang Lu suka nonton anime yang kayak gini Gue jawab ya Gue lebih suka nonton drama aja daripada anime yang kayak gini ya kan